Oke jadi ini adalah cangkokan dari pohon jeruk nipis di halaman rumah saya ini rencananya mau dipindahkan semuanya cabangnya karena pohonnya ini sudah Oh kayak sakit gitu ya ini banyak jamur sininya jadi rencana saya akan memotong si pohon itu sampai sini nah dan agar ininya tidak mati maka saya cangkok menjadi beberapa buah cangkokkan dan ini yang paling dulu ini umurnya sekitar dua bulan nah jadi ciri-ciri cangkokkan sudah bisa dipotong atau dipindah adalah yang pertama sudah muncul akar seperti ini takannya sudah banyak dan sudah juga agak kekuningan ya akarnya semula-mula itu akarnya putih nah seperti ini nih ini akar baru dan biasanya ada yang keluar nah ini ini sudah mulai panjang akarnya jadi ini bisa kita pindah ya kita potong kemudian yang kedua itu umur cangkokkan minimal dua bulan biasanya untuk tanaman buah seperti jeruk jambu itu biasanya membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga bulan baru sih cangkokkan itu berakarnya dan bisa dipindah Oke dan sekarang saya akan memindahkan ini ke dalam pot pot nah itu potnya sudah tersedia disana sudah kosong Oke untuk memindah cangkokkan jadi kita potong ini di bagian bawahnya kira-kira sekitar dua senti atau tiga senti dari ini cangkokkan dengan menggunakan bunting pangkas ataupun gergaji saya biasanya pakai gergaji karena ini batangnya agak sedikit besar oke sekarang akan saya coba buka ini jadi sebaiknya ini saat memindahkan cokokan ini si tanahnya itu jangan dibuang ya tetap di tanah semula ini harus hati-hati jangan sampai akarnya ini apa patah Oke ini akan langsung saya tanam jadi untuk pertama kali dipindahkan sebaiknya dikasih penyanggaan dari bambu seperti ini untuk biar tidak goyah saat terkena angin oke selanjutnya kita penuh ini potnya dengan tanah ya kemudian kita siram dengan air saya cukupnya oke setelah ini kita akan membuang beberapa daun rusak atau daun tua ya untuk mengurangi penguapan ini saya juga akan membuang beberapa cabang yang tidak diperlukan ini yang terlalu banyak ya oke setelah ini kita simpan ini di tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari secara langsung ya nah ini selama kurang lebih dua minggu agar cangkokan ini tidak stress ya oke demikian semoga informasi ini bisa bermanfaat ya buat kita semua jangan lupa like dan subscribe terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton